Oke teman-teman, kita sudah selesai pasang alarm Phoenix yang injeksi di motor Mio GT. Untuk model remote-nya seperti ini, dapak 2. Ini untuk kunci aslinya. Sekarang kita coba fiturnya. Pertama kita coba starter via remote. Caranya tekan ketir 2 kali. 1, 2. Nah, dia ada jeda injeksi 3 detik. Baru motor akan menyala. Untuk matikannya, buka gembok. Aktifkan alarm, tekan gembok kunci 1 kali. Maka alarm aktif ketika saat parkir terjadi. Bila terjadi kunci konta paksa atau di letter T. Maka alarm akan berbunyi. Dan mesin tidak dapat menyala ya. Kita netralkan dulu buka gembok. Nah, kita hidupkan lagi. Motor normal ya. Tolong kita coba untuk anti rampas ya. Tidak menyalakan dulu. Motor sudah nyala. Nah, seandainya dalam perjalanan terjadi motor dirampas atau di begal. Kita bisa matikan motor ini via remote. Caranya tekan gembok kunci 1 kali. Maka mesin akan mati. Dan tidak dapat dinyalakan lagi. Kita coba. Motor tidak akan hidup ya. Kita netralkan dulu buka gembok. Baru kita nyalakan lagi. Baru kita nyalakan. Baru kita. Baru kita. selamat menikmati